kenapa selalu lewat area sini ya menurut saya jalan sini tuh enak banget untuk kalian yang gabut-gabut itu kalau butuh ketenangan lewat ringrote itu pilihannya cuma di sekitar ringrote barat dan ringrote selatan itu enak banget bro kalau kalian jenduh atau penak gitu ya puternya itu enak banget dari mana dan mau kemana tapi kalau lewat ringrote barat dan selatan itu memang paling enak tapi juga jalurnya paling rawan jadi kalian kalau lewat ringrote barat atau ringrote selatan harus hati-hati juga deh karena jalurnya jalur awan waduh norafia lalu di utara udah mulai merdung timur belum ya masih mutih itu ntar lagi semakin banyak ya di kota Jogja mengikuti tren modifikasi tanpa slipper slipper belakang dan slipper depannya semakin banyak anak muda yang mengikuti modifikasi apa namanya ya rutris ya kayak gitu ya mungkin ya slipper depan dan slipper belakangnya hilang terus sepionnya pakai sepion jalu ya saya pernah pakai sepion jalu itu untuk melihat belakang nggak kelihatan cuy terlalu kagok ya mungkin karena belum terbiasa nggak tahu deh kalau teman-teman yang lain pada pakai sepion itu tapi kalau saya pakai sepion itu nggak kelihatan cuy karena kalau untuk saya sepion itu penting banget ya terutama untuk yang memakai helm full face seperti ini untuk nengok kiri-kanan terlalu dalam itu juga jarak pandangnya kan terbatas ya kalau menurut saya ya tapi juga kayaknya tergantung helmnya juga sih kalau helm saya ini kalau nengok ke belakangnya nggak apa nggak terlalu nengok banget gini yang belakang nggak kelihatan jadi daripada nengok ke belakang mending manfaati sepion tuh kalau saya ya toh kalau orang lain nggak tahu sih beda-beda juga sih kenapa keinginan atau kemauan atau apanya modif terlalu atau ya ya seperti itulah sih untuk selebar belakang tuh juga mulai tren saya cerita sedikit tentang selebar belakang yaitu itu saya pernah punya motor itu motor supra ya supra supra listnya tapi motornya itu namanya super S kalau kalian pernah lihat atau denger atau pernah miliki ya namanya super S milenium kalau nggak salah tahun berapa ya itu ya 2002 mungkin ya setelah ada motor namanya super S milenium nah itu selebar belakangnya itu saya copot gue jadi waktu itu kondisinya kalau nggak salah hari minggu pagi hari minggu pagi itu saya coba keliling-keliling kota Jogja gitu terus melewati kantor pos polisi di daerah gemangat kalau nggak salah ini sana saya ditangkap sama polisinya Cui ditilang karena motornya gak ada selebarnya seperti itu jadi YouTube kalian yang selebarnya dilepas ya itu juga sebetulnya selebar itu ada aturannya ya kalau menurut saya ada aturannya karena salah satu kelengkapan kendaraan termasuk melindungi orang lain dari bahaya semacam kalau kita lewat hujan-hujanan itu kan airnya itu muncrat-muncrat kebelakang gitu ya terus kadang puncratnya juga kedepan terakhirnya sendiri nah itu airnya puncrat itu juga membayangkan orang lain jadi itu juga kena pasal yang ada pasalnya gitu di buku lalu lintas itulah pokoknya yang telang-telang itu lho sih saya nggak tahu detilnya ya sampai sekarang saya juga nggak mau mempelajari seperti itu dari pada nanti pusingi sendiri atau pokoknya saya kena tilang lalu waktu itu enggak enggak pakai selebar itu kena tilang ya sudah semenjak itu saya udah mulai males modifikasi yang sedikit menyalai aturan ya seenggaknya modifikasi tapi tetap terlihat lengkap gitu lho seperti plat nomor tetap di posisinya karena saya pun juga pernah kena tilang gara-gara plat nomornya itu yang ori kan punya saya itu jatuh plat nomornya terus kemudian saya buat plat nomor tapi karena pada pada saat itu zamannya plat nomor yang di aneh-aneh maksudnya modif modnya itu kan sangat gaul banget ya pada saat itu akhirnya ikutan teman-teman untuk modif plat nomor ya dengan huruf miring kalau kalian pernah lihat plat nomor miring nah itu seperti itu deh terus diperkecil ya ukurannya agak terlalu besar terlalu lebar gitu itu juga kena tilang cuy jadi saya udah nggak mau lah pakai itu udah bosen lah ke tilang-tilang polisi ya nggak nyaman juga paling nggak ya paling kenal pot ya kita lewati terawangan cuy jadi kalau modif modif motor ya sebaiknya tetap perhatikan hal-hal seperti itu ya cuy biar nggak kena tilang polisi kan sayang juga ya kalau kena tilang terus uangnya untuk bayar kena tilang kan sayang sekali itu sekarang zamannya juga lagi susah ini cuy cari uang cuy itu kalau saya tapi kalau untuk temen-temen kalian ya terserah kalian semuanya lah kembali ke diri masing-masing aja cuy saya cuman berserita tentang kondisi yang pernah saya alami waktu itu saya pengen belok kiri sini aja lah belakangnya kenceng banget deh motornya kita belok kiri sini aja ya bensinnya juga belum klip-klip cuy masih satu bar tapi belum klip-klip dan masih banyak kita puter aja sampai habis Oke demikian share pengalaman kita ya cuy waktu kena tilang polisi semoga pengalaman saya bisa menambah wawasan teman-teman kalian semua dalam melakukan modifikasi motor cuy karena saat ini modifikasi motor yang metik di trondol itu seperti spek berdepan belakang dicopot terus kemudian sepion bar-end kenal pot pakai racing racingan gitu nah itu sedang tren tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau kalian suatu saat ketahuan atau terlihat mata sama Pak polisi ya sudah selamat menikmati cuy Oke sampai disini dulu video kali ini ya cuy mudah-mudahan videonya bisa membantu pengalaman atau menambah wawasan kalian tentang ya sesuatu yang terjadilah di dunia jalanan ini terima kasih yang sudah menyaksikan channel saya jangan lupa tuh di like comment dan subscribe ya cuy apabila videonya bermanfaat bisa kalian share ke temen-temen kalian semuanya nggak usah di subscribe juga apa-apa sih komen aja cuy nggak masalah Oke sampai disini dulu video kali ini sampai ketemu lagi di video video berikutnya aku ada mau dicin undur diri dulu ciao ciao Sub indo by broth3rmax